Terduga pelaku pembunuhan bocah dalam karung di Minahasa, Sulawesi Utara, FK alias Ferry ditemukan warga tewas di dalam hutan. FK diduga tewas gantung diri di dalam hutan. Perga desa Koha kembali digemparkan dengan ditemukannya mayat yang diduga pelaku pembunuhan bocah perempuan dalam karung di hutan yang tidak jauh dari pemukiman. Jasad FK alias Ferry ditemukan Soni Rory, kepala desa setempat setelah mencium bau menyengat saat memperbaiki pipa air bersih di samping sungai Taleti. Setelah mencari asal bau busuk, mereka melihat sesosok mayat yang diduga pelaku di bawah pohon dengan tali melilit di leher. Dari keterangan para saksi, diduga FK adalah pembunuh bocah dalam karung beberapa hari lalu. Orang tua korban sendiri sudah memaafkan pelaku dan menyerahkan kasusnya ke kepolisian. Masih sampai sekarang. Artinya kalau dilihat dari ciri-cirinya memang itu pelaku ya kan? Iya memang itu, karena kita tahu depetasi. Kalau ciri-ciri jenazah? Busa katanya, kita juga nak ikasikus, karena nak ikasikus, karena nak ikasikus, tapi James bilang sur ciri rambut, sur jasih, dan juga sur... Sebelumnya warga desa Koha, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dikekerkan dengan penemuan jenazah bocah perempuan dalam karung. Saat ditemukan, terdapat bekas penganyayaan dan tanda kekerasan ditumbuh korban. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang selama tiga hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Peristiwa pembunuhan bocah perempuan 12 tahun Marcela Sulu terjadi pada Jumat pekan lalu dan diduga dibunuh oleh FK, sesuai informasi para saksi. Terima kasih telah menonton!